Dengan naiknya bahan bakar minyak saat ini, pemerintah Batanghari akan menganggarkan 2% dari APBD perubahan untuk mengatasi kenaikan harga di seluruh sendi-sendi perekonomian. Pemerintah Batanghari berupaya untuk menstabilkan perekonomian di bumi serentak bakrega, karena dengan naiknya BBM, membuat beberapa harga barang tentu akan menjadi inflasi ekonomi. Untuk itu, dalam anggaran pembelanjaan daerah untuk perubahan tahun ini akan mengeluarkan kucuran dana sebesar 2%. Dari angka ini, pemerintah masih mencocokkan jumlah angka yang akan ditetapkan oleh DPRD Batanghari pada saat sidang paripurna dalam pengesahan APBD perubahan nantinya. Wakil Bupati Batanghari Bahtiar membenarkan bahwa dalam rancangan perubahan APBD ini akan mengucurkan dana untuk bantuan sosial ekonomi kepada masyarakat yang kurang mampu. Namun untuk kewujud daripada bantuan tersebut akan dilakukan kajian terlebih dahulu dan akan mengikuti pemerintah pusat. Kita sudah diamanakan oleh pusat untuk melakukan ataupun dalam penanggulan dan perjagaan terhadap titik yang diinflasi di daerah. Dia dialokasikan sebesar 2% dari anggaran dan yang maupun daerah. Alhamdulillah sudah disampaikan, baik itu melalui bantuan sosial maupun penyerah-bantuan dan kerja dan kegiatan-kegiatan perlindungan terhadap inflasi di daerah. Misalnya untuk operasional BBM, apakah itu ada perubahan dengan kenaikan BBM ini? Kejadian nanti, perubahan ini kan terjadi, memang inflasi itu salah satunya adalah akibat daripada kenaikan BBM. Kemudian kelamkan dari perubahan makanan kita yang ada di tempat yang lain.